Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat buket uang yang dikombinasikan dengan bunga pita satin. Oke, pertama kita akan membuat bunganya. Di sini saya menggunakan pita satin berukuran 1 inci atau 2,5 cm. Nah, untuk memudahkan membuat petal bunganya, kita gunakan kertas sebagai cetakan, tempatkan di bawah pita, kemudian panaskan sedikit di atas lilin sampai pitanya melengkung seperti ini. Gunting sekitar 4 cm, kalau saya sih biasanya dikira-kira saja ya. Ulangi langkah yang tadi dan buat sekitar 18 petal bunga. Siapkan kain flanel berukuran 4 cm persegi, kemudian kita gunting membentuk kelopak bunga. Lanjut, kita rangkai bunganya. Bagian dalamnya agar lebih berisi, saya menggunakan stereofoam yang dibentuk seperti ini. Kalau misalkan gak ada stereofoam, bisa juga sih menggunakan kertas atau kresek atau kain percah atau apapun ya. Nah, kita rangkai petal bunganya sesuai urutan pada video. Yang kita buat ini adalah bunga mawar yang sedikit menguncup ya, jadi tidak terlalu mekar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia bunga mawarnya sudah jadi. Di sini saya membuat yang warna putih dan ungu muda. Nah, sedangkan untuk tutorial bunga mawar yang mekar seperti ini, juga tutorial daun mawarnya ada di video saya yang sebelumnya ya. Silahkan disimak juga, linknya ada di kolom deskripsi atau di atas ini. Nah, sekarang tinggal kita rangkai uang dan bunganya pada floral foam. Oh iya, uangnya sudah saya plastikin menggunakan plastik OPP berukuran 7x15 cm ya. Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita bungkus buketnya. Untuk nama bahan sudah tertulis di video ya, sedangkan untuk ukurannya silahkan sesuaikan dengan buket yang akan teman-teman buat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!